Intro Haleluya, salom, salam berkat sekat cita buat Bapak Ibu seragus kalian kita bertemu kembali Apa kabarnya? Saya berdoa supaya semuanya baik, semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan Amen, haleluya Nah, firman Tuhan kali ini saya ambil di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6 Saudara, dikatakan demikian Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau berkata saya beriman kepada Tuhan Tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan Itu bohong namanya Kita berkata bahwa saya ini orang beriman percaya kepada Yesus Tuhan Tetapi kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan Ya, hanya sekedar hidup seperti orang yang lain, saudara ya kan Dan kemudian ibadah males, doa males, baca firman males Berarti kita kan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan Nah, maka firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita Kalau saudara beriman kepada Allah Apa sih itu iman? Iman itu adalah kebergantungan kita kepada Tuhan Nah, kalau kita bergantung kepada Tuhan Seluruh aspek hidup kita dari ujung rambut nih sampai telapak kaki Itu muaranya harus kepada Tuhan Nah, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan berarti ibadah kita sungguh-sungguh Doa kita sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan sungguh-sungguh Membaca firman dan merenungkannya juga sungguh-sungguh Karena apa, saudara? Imanlah yang membawa ketentraman, ketenangan Karena apa? Kita memiliki kepastian Nah, iman inilah yang membawa kepada kepastian Kepastian akan apa? Akan setiap janji-janji Tuhan kepada kita Nah, firman Tuhan ini juga memberikan kepada kita satu pengertian Bahwa orang yang beriman kepada Tuhan Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Carilah Tuhan dengan sekenap hati Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!